Polri ungkap kondisi dua anggota tim Densus 88 anti-teror Polri yang mengalami luka saat penanggapan terduga teroris Jamaah Islamiyah atau JI di Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 lalu. Diketahui terduga teroris sempat melakukan perlawanan dengan menabrakan kendaraan yang dikendarai pelaku ke mobil petugas saat berupaya kabur. Atas kejadian ini, kedua anggota Polri yang terluka tengah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah. Dikutip dari Tribunews.com pada Kamis 10 Maret 2022, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyampaikan informasi tersebut. Ia mengatakan kedua anggota Polri sudah ditangani oleh tim medis khusus Rumah Sakit. Namun, dia tidak merinci perihal kondisi kedua anggota tersebut lantaran masih proses perawatan. Diberitakan sebelumnya, tim Densus 88 anti-teror Polri menembak terduga teroris jaringan Jamaah Islamiyah di Jawa Tengah. Penindakan tersebut setelah pelaku menabrak petugas saat akan ditangkap. Ada pun peristiwa penangkapan terjadi di Jalan Bekonang, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu 9 Maret 2022 sekira pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian, terduga teroris berinisial SU tersebut merupakan warga Sukoharjo. Ramadan mengatakan petugas juga sempat melompat naik di bak belakang mobil SU seusai menabrakan mobil petugas. Alih-alih berhenti, SU justru berniat menjatuhkan petugas dari kendaraannya. Bahkan petugas sampai memberikan peringatan namun tak dihiraukan dan SU tetap menjalankan mobilnya. Dia menuturkan kendaraan SU terhenti seusai menabrak kendaraan lain yang melintas. Oleh karena itu, petugas langsung melakukan tembakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku. Menurutnya, pelaku juga sempat dibawa petugas ke rumah sakit Bayangkara. Namun, nyawanya tidak bisa terselamatkan dan telah dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!